Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sehormati Bapak Ilham Zulfami FSI selaku dosen di MK Ekologi Perairan dan perkenalkan juga nama saya Risma Amanda NIM 18 07 03 021 saya akan menjawab jawaban UTS dari Bapak Ilham Zulfami tersebut pertanyaan yang pertama yaitu jawaban pertanyaan jawaban pertama yaitu zona liminetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguh dari sebuah danau pada zona ini fotosintesis masih mungkin berlangsung akan tetapi cahaya matahari tidak lagi menembus ke dasar perairan bioto akuatik seperti fitoplankton zolpah zooplankton dan ikan mendiami zona lain ini selanjutnya juga ada litoral zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang bagian daun muncul pada bagian permukaan perairan tumbuhan ini tersebut berfungsi sebagai pemasok oksigen terlarut di air dan sebagai pakan alami dan tempat hewan air berlindung akan tetapi kelimpahan tumbuhan ini tersebut hendaknya tidak berlebihan karena zona terlitoral merupakan zona yang paling banyak dihuni oleh hewan akuatik seperti plankton dan berbagai hewan lainnya habitat danau yang bercirikan dangkal ini kaya kandungan nutrien dan mampu melindungi mendukung keanekaragaman mikrobentos baik berupa serangga maupun muluska dengan meningkatkan kedalaman yang melebihi zona utero jumlah spesies bentik biasanya berkurang sungai sungai aliran air perbukaan yang berbentuk memanjang sungai terbagi atas tiga bagian yaitu hulu tengah hilir hulu merupakan bagian sungai yang terletak di daerah pergunungan atau perbukitan hulu adalah awal mula aliran sungai alir yang mengalir di hulu biasanya lebih jernih bagian bagian hulu memiliki ciri-cirinya yaitu arus doras pengikisan atau erosi ke dasar sungai seluruh berbentuk F I seluruh berbentuk F dan satu tidak terdapat pengendapan dan batu masih besar-besar berikutnya bagian tengah bagian sungai biasanya terletak di daerah yang relatif datar ciri-cirinya yaitu arus tidak daras daya erosi berkurang pengikisan lebih banyak ke dinding sungai daripada ke dasar terjadi pengendapan terbentuk mendatar atau ke lokan sungai yang biasanya 150 derajat berbentuk mendatar hingga hilir sungainya selanjutnya bagian hilir atau muara sungai adalah ujung akhir aliran sungai biasanya bagian hilir mengalirkan air sungai ke laut ciri-cirinya yaitu harus tenang dan lambat badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir halus pengikisan atau erosi melebar ke dinding sungai banyak pengendapannya jawaban ketiga proses terjadinya eutroph atau eutroph yaitu akibat pencemaran limbah organik seperti sisa pupuk keperairan yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen atau fosfat yang merangsang pertumbuhan berlebihan alga di airan di perairan ketiga ketika alga mati menjadi pembusukan yang mengurangi oksigen di air dan menyebabkan kematian hewan pada air sungai berperan paling baik penting bagi masyarakat bisa digunakan sebagai alat transportasi atau untuk banyak kegiatan termasuk tempat untuk menangkap ikan yang dapat dikonsumsi masyarakat selain itu menjadi sumber air bagi industri dan pakan air minum namun kualitas air sungai berantas namun dalam beberapa dekadit terakhir baik di hulu di waduk ke anek keragaman mungkin di hilir di Kau Surabaya kadar logam beratnya logam berat PB, CU, CD, dan CR sudah di atas buku maksudnya baku mutu logam berat bersifat racun sehingga mengakibatkan kerusakan dari kematian organisme di dalam termasuk ikan berikut jawaban yang terakhir yang kelima yaitu di dalam buku Tafsir Al-Bahru Al-Muhid membahas ini dengan menafsirkan Al-A'raf ayat imanam dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya dan menurut Allah kepadanya dengan rasa takut dan harapan sesungguhnya rahmat Allah dan dekat kepada orang-orang yang berbuat baik berikut surahnya surah Al-A'raf ayat yang artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik berdo' Allah kepadanya dengan rasa takut penuh harap sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik sekian dari jawaban dari UTS saya saya akhiri wabilai tofi wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada jika kesalahan saya juga manusia manusia tidak pernah lupa dari dosa jika sekian dari hasil saya terima kasih